Memang lebih mantep soalnya ini Plenumnya besar sekali Ya ini double tabung tapi yang satu memang buat plenum 1069 Mantep sekali Ini mantep banget ini Fx wheel cut ini Powernya ini oke sekali 1071 1108 Mantep sekali ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular salam setopi salam cedor Toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia Ingat cv asodor Berjumpa lagi dengan saya Di video kali ini teman-teman Ini kita ada Dua unit Untuk para sultan yang pengen long rank Nah ini ada dua rekomendasi Dua unit senapan angin Ada efek impact Sama efek wheel cut Ya teman-teman Nah ini sama-sama mantep buat long rank Sama-sama joss Untuk powernya pun juga mantep sekali Nah untuk unit ini Sebelum kita bahas ya teman-teman Tentang spek dan perbandingannya Nah yang langkah baiknya Kita simak dulu video test fps Dari kedua unit ini Ya teman-teman Nah ini test fps Perbandingan antara efek impact Sama efek wheel cut Ya mantep banget Ini kita mau test fps Soalnya tes akurasi Dari kedua unit ini Ada di video sebelum ini Ya teman-teman Jadi kita test fps Yang saja ya teman-teman Langsung saja Kita simak video test fps Dari unit senapan angin Kedua unit ini Check it out Oke teman-teman Ini kita mau test fps Salah tes power Perbandingan antara unit senapan angin Efek impact Sama efek wheel cut Ya teman-teman Langsung kita simak ya teman-teman Nah ini kelihatan di kamera yang satu Nah kita mau test yang terlebih dahulu Yang mana ya Yang efek impact dululah Oke ya teman-teman Ini senapan-senapan sultan Yang cocok sekali buat long rank Ini kita pakai pelurunya Hercules Ya teman-teman Yang beratnya 13,6 grand Kalau berat gini ya memang Keluarnya biasanya agak sedikit Oke kita coba 808 Oke ya teman-teman Ini di angin kurang lebih ada di 2500an Oke ya teman-teman Setelannya ini setelan sedang Oke ya Bentar ini Gak susah Ini kalau masukkan peluru ya teman-teman Nah dari belakang Yang sini Oke 803 Ini rata-rata 800 Ini ya Oke Ini paketnya pelurunya Hercules Baik yang ketiga kali Oke 800 Jadi Cangat Gimana ya Dia keluar anginnya Gimana ya Stabil Stabil Mau bilang stabil kok susah Soalnya ini udah ada Regul Sama udah ada Plainumnya juga Coba kita pakai yang Pelurunya agak enteng Ya teman-teman Ini Paketnya Barakuda Oke Oke Wah kalau pak Barakuda sama 883 Oke bentar Coba yang kedua Pelurunya kecil Pelurunya kecil Sekali ini teman-teman Jadi Harus berhati-hati Memasukkannya Oke 879 Oke Coba kita yang Fx Wilket Ya Coba yang Fx Wilket Ini juga pakai Peluru Hercules Ya teman-teman Coba 996 Memang lebih mantep Soalnya ini Plenumnya besar sekali Ya ini double tabung Tapi yang satu Memang buat plenum 996 Oke Paket Peluru Hercules Hati-hati Jangan sampai kebalik Pelurunya Oke 989 Coba Sekali lagi 1108 Mantep Sekali ya Teman-teman Coba kita pakai Yang Plururaga Enteng Barakuda 1069 Mantep Sekali Ini mantep Banget Ini Fx Wilket Ini Powernya Ini Oke Sekali Bentar Ada yang Coba Oh Tadi Pelurunya Belum Masuk Berarti Teman-teman Bentar 1071 Mantep Sekali Itu dia Tes fps Dari kedua unit Ini Memang Untuk Fx impact Ini ya Memang Untuk power plenum Agak lebih kecil Ya teman-teman Dibanding Dengan efek Wilket Efek Wilket Ini Plenum Besar Sekali Pake Yang OD38 Oke Mantep Sekali Untuk Test power Ini Dimenangkan Oleh Efek Wilket Ya teman-teman Untuk Stabilnya Lebih mantep Yang Efek Impact Soalnya Dia Udah Pake Regul Kalau Efek Wilket Belum Ada Regul Hanya Pake Plenum Saja Ya teman-teman Seperti itu Kita Simak Lanjut Bahas Nah Spek Dari Kedua Unit Ini Check It out Oke Mantep Sekali Ya teman-teman Dari Tes fps Tadi Memang Dimenangkan Oleh Efek Wilket Ya teman-teman Dimenangkan Oleh Efek Wilket Efek Impact Memang Stabil Di Angka 900 800 An Ya teman-teman Nah Untuk Efek Wilket Kenapa Lebih Gimana Ya Power Lebih Kenceng Soalnya Dia Plenum Ini Ya teman-teman Nah Ini Langsung Kita Bahas Sedikit Dari Efek Wilket Ini Ya teman-teman Nah Perbedaannya Dengan Efek Impact Tadi Tidak Hanya Dengan Bentuk Tapi Ada Yang Bikin Beda Yaitu Memang Sama-sama Yang Efek Wilket Ini Jadi Memang Untuk Powernya Lebih Mantep Efek Wilket Ya teman-teman Nah Ini Plenumnya Ini Double Tabung Ya teman-teman Yang depan Ini Pakai Tabung 360 CC Kalau Yang Ini Di Tengah Ini Tabungnya Pakai Tabung OD38 Ya teman-teman Tapi Fungsinya Ini Buat Plenum Jadi Dorongan Powernya Lebih Kuat Lagi Ya teman-teman Yang Bikin Gak Stabil Ya Memang Ini Gak Ada Regul Ya Teman-teman Nah Ini Belum Ada Regul Adanya Plenum Saja Besar Sekali Fx Wilket Ini Ya teman-teman Mantep Banget Ya Nah Untuk Larasnya Teman-teman Larasnya Ini Menggunakan Laras Yumeja Panjang Laras Kurang Lebih Ini 65 cm Ya teman-teman Dari Depan Sini Sampai Belakang Sini Ya teman-teman Untuk Jari ideal Ini Bisa 70-80 Meter Lebih Tergantung Skill Anda Semuanya Ya teman-teman Nah Untuk Pelurunya Ini Yang Cocok Ini Pakainya Peluru Hercules Yang Beratnya 13,6 Green Ya teman-teman Agak Berat Untuk Pelurunya Nah Soalnya Memang Powernya Kenceng Ya teman-teman Kalau Peluru Hercules Buat B-game Ini Cocok Sekali Soalnya Kalau Kena Area Fatal Nah Pasti Akan Tumbang Juga Ya teman-teman Daya Robekan Dari Peluru Hercules Itu Mantep Banget Daya Robekannya Itu Besar Sekali Ya teman-teman Mantep Sekali Nah Ini Larasnya Pake Laras Yum Untuk Perawatan Laras Ya teman-teman Nah Biar Awet Kalian Bisa Isi Minyak Goreng Atau Oli Dari Depan Biar Sampai Belakang Terus Ditembak Nah Itu Biar Larasnya Bersih Tidak Ada Kotoran Lagi Nah Kurasinya Bisa Membaik Lagi Biasanya Kita Pakai Disini Ya Kalau Gak Oli Mesin Ya Pake WD Biasanya Ya Teman-teman Nah Itu Diisi Dari Belakang Kalau Dari Depan Maksudnya Kalau Udah Sampai Belakang Nah Itu Dia Akan Menibak Menyemburkan Nah Itu Biar Kotoran Kotoran Yang Ada Di Dalam Itu Biar Biar Bisa Keluar Seperti Itu Ya Hercules Ya Pake Hercules Jangan Digontang Ganti Pake Barakuda Pake Terus Kaya GPS Nah Itu Jangan Ya Teman-teman Nanti Ada Terjadi Ngaca Larasnya Jadi Rusak Ulirnya Seperti Itu Ya Teman-teman Nah Ini Untuk Tabungnya Dia Menggunakan Tabung OD38 OD 360 Maksudnya Bukan OD38 Pake Tabung 360 CC Ini Double Tabung Yang Belakang Ini Pake Tabung D38 Fungsinya Plenum Ya Teman-teman Plenum Buat Dorongan Pelurunya Biar Lebih Kuat Lagi Mantep Banget Ya Teman-teman Ini Pake Tabung 360 CC Ini Pake Tabung OD38 Oke Mantep Sekali Nah Untuk Tarikannya Nah Ini Tarikannya Di Tengah Sini Ya Teman-teman Nah Ini Tarikannya Di Tengah Sini Terus Untuk Chamber Nah Chamber Di Belakang Sini Chamber Dia Menggunakan Chamber Monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih Dalaman Baja Ya Teman-teman Nah Ini Chambernya Pake Chamber Seri 7 Ya Ini Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Pun Juga Bisa Mantep Sekali Untuk Setelahan Power Ini Ada Di Belakang Sini Ya Teman-teman Kalau Pengen Powernya Lebih Mantep Lagi Diputer Saja Ke Sebelah Kiri Mantep Sekali Ya Teman-teman Nah Untuk Triggernya Dia Udah Menggunakan Trigger Match Ini Tidak Ada Safety Triggernya Atau Ada Ada Di Sebelah Sini Ya Teman-teman Nah Ini Safety Triggernya Ada Di Sebelah Sini Cancel Kokang Pun Juga Ada Di Sebelah Kanannya Sini Cancel Kokang Ada Di Sebelah Kanan Untuk Rail Telescope Ada Di Atas Sini Ya Teman-teman Nah Ini Telescopenya Rail Pake Rail OD22 Jadi Pake Rail Picatinny Ya Teman-teman Nah Untuk Di Samping Samping Sini Nah Ini Juga Ada Rail Buat Pemasangan Laser Atau Center Nah Kalian Bingung Masangnya Dimana Nah Ini Ada Rail Di Sebelah Sini Oke Mantep Sekali Itu Sedikit Spek Dari Unisona Panangin FX Wheel Gate Ini Ya Nah Untuk Harganya Teman-teman Kalau Pengen Beli Unitnya Aja Ini Harganya Cukup 5 Juta Rupiah Saja Ya Teman-teman Harga 5 Juta Rupiah Kalian Dapat Bonus Tas Tali Sadang Gantuan Pluro Plurotes Magajin Perdam Sama STKS Ya Teman-teman Kalau Beli Paket Full Set Ya Teman-teman Ini Harganya Cukup Menjadi 6 Juta 150 Ribu Rupiah Saja Ya Teman-teman Kalian Sudah Dapat Tambahan Pompa HMS 4000 Psi Teleskop Sepik Ukuran 312 X40 Teleskop Sepik 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 Yang Besar 312 X40 Dan Juga Free Plurus Satu Kaleng Yang Cocok Harga Tersebut Belum Sama Ongkir Kalau Beli Unitnya Aja Ini Harganya Cukup 5 Juta Rupiah Saja Tapi Kalau Beli Paket Full Set Cukup Menjadi Sepik Yang Tahan Getar Terus Juga Dapat Pompa HMS Yang Cukup Sekali Buat Pompa Unit Ini Soalnya Ini Untuk Tabung Kapasitas Aman Angin Ada Di 2700 2800 Psi Ya Teman-teman Untuk Perawatan Tabung Ya Teman-teman Ini Perawatan Tabung Kalau Angin Sudah Habis Hampir 1000 Psi Nah Itu Jangan Ditembak Lagi Teman-teman Harus Diisi Dulu Habis Menembak Minimal Disisakan Ada Di 1000 Psi Atau 1500 Psi Ya Teman-teman Jangan Ditembakkan Sampai Nol Kalau Sampai Nol Kalian Nanti Isinya Repot Sendiri Ya Teman-teman Harus Menggunakan Kompresor PCP Atau Tabung Sekubah Yang Memang Bertekanan Tinggi Untuk Mumpah Angin Kalau Cepat Cepat Banget Meng Kalah Nanti Dari Segi Valep Yang Ada Kebocoran Dari Laras Seperti Itu Perawatan Kedua Yang Penting Diisi Di Amannya Saja Ada Di 2700 2800 Psi Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Setelan Paling Irit Ini Bisa Menghasilkan Paling 50 Kali Lebih Soalnya Ini Paket Tabung Kecil Tabung 360 CC Seperti Itu Sedikit Spek Dari Unison Fx Will Get Lanjut Kita Ke Fx Impact Teman Teman Selanjutnya Ini Fx Impact M3 Kenapa M3 Manometernya Ada Tiga Manometer Regul Terus Juga Output Dua Manometer Di Samping Sini Sama Di Belakang Sini Output Semua Kalau Yang Di Samping Ini Output Dari Regul Kalau Yang Di Belakang Sini Output Dari Power Plenum Oke Mantap Sekali Ya Teman Seperti Itu Untuk Fx Impact Ini Untuk Laras Yang Menggunakan Laras Fx Impact Sendiri Jarak Ideal Bisa 70-80 Meter Lebih Tergantung Skill Anda Semuanya Ya Teman Mantap Untuk Peluru Yang Cocok Ini Paketnya Peluru Hercules Yang Sama 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 Larus Perawat Hapir Sama Ya Teman Teman Seperti Itu Yang Membedakan Dari Fx Wheel Cat Ini Tadi Ya Ini Yang Paling Menonjol Ya Memang Dari Segi Regul Nah Ini Sudah Regul Sudah Plenum Juga Jadi Ini Memang Cocok Sekali Buat Long Range Soalnya Keluar Angin Nya Juga Stabil Power Nya Juga Mantep Ada Tambahan Power Plenum Di Belakang Sini Memang Power Plenum Yang Kecil Ya Teman Teman Nah Ini Paling OD Berapa Ya Pokoknya Kecil Ini Kalau Yang Tadi Pakai OD 38 Nah Ini Power Yang Power Kecil Tapi Tenang Saja Buat Jarak 70 80 Meter Ini Cocok Sekali Ya Teman Teman Efek Impact Memang Benanya Buat Long Rang Ini Mantep Sekali Ya Teman Teman Buat Bikin Juga Mantep Sekali Jangan Ragu Ya Teman Apalagi Pelurunya Pakai Hercules Yang Berat 13,6 Green Itu Kalau Kena Area Fatal Pasti Akan Tumbang Juga Ya Teman Teman Nah Kalau Pakai Hercules Memang Mantep Untuk Pelurunya Oke Mantep Sekali Nah Untuk Tabung Teman Ini Tabung Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500cc Kapasitas Saman Angin Ada Di 2700 2800 PSI Ya Teman Teman Nah Pada Waktu Isi Angin Ya Teman Teman Isinya Yang Lewat Regul Disini Ya Teman Teman Kalau Lewat Belakang Nah Itu Isi Untuk Plenum Saja Nanti Akan Kalau Kalian Isi Dari Bawah Sini Nah Itu Agak Berbahaya Akan Ada Yang Bocor Nanti Jadi Yang Ada Di Regul Ini Teman Teman Jangan Lihat Yang Ada Di Output Ini Output Memang Tinggi Tinggi Ya Teman Teman Di 2000 PSI Ada Juga Yang 2100 Pokoknya Lebih Tinggi Tinggi Output Dari Pabrik Sangat Tinggi Tinggi Ya Teman Teman Soalnya Kemarin Ada Teman Yang Order Efek Impact Ya Teman Teman Dia Kaget Untuk Output Ada Di 2100 Kayaknya 2100 Dia Marah Marah Output Tinggi Padahal Ini Angin Ada Di 2500 Terus Tanyakan Apakah Bisa Ditembakkan Pak Nah Itu Bisa Ya Teman Teman Nah Itu Saya Cek Lagi Semua Senapan Efek Impact Yang Ada Di Kudang Emang Output Tinggi Tinggi Ya Teman Teman Kalau Pengen Output Di 1500 1800 Nah Itu Bisa Kalian Setel Sendiri Ya Seperti Itu Jadi Ini Memang Dari Pengrajinya Kita Gak Berani Ubah Ya Teman Teman Nah Ini Output Ada Di 2100 2200 Biasanya Oke Seperti Itu Oke Nah Untuk Tarikannya Ya Teman Teman Ini Tarikannya Mengenai tarikan Seat Lever Ada Di Sebelah Sini Chamber Ini Pake Chamber Monolide Ya Teman Teman Di Tengah Sini Ini Pake Chamber Monolide Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Udah CNC Ya Teman Teman Untuk Pemasangan Peluru Ada Di Belakang Sini Ya Teman Teman Ini Bisa Pake Magajin 20 Round Ya Mantep Sekali Ya Teman Teman Nah Untuk Unit Effect Impact Ini Ya Teman Teman Untuk Unit Effect Impact Ini Panjang Larasnya Kurang Lebih Ini 65 cm Yang Gak Tau Effect Impact Ya Teman Teman Ini Memang Kelihatan Pendek Untuk Larasnya Ya Teman Teman Soalnya Dari Depan Sini Sampai Belakang Sini Yang Gak Tau Spek Dari Effect Impact Mohon Disimak Dulu Ya Teman Teman Sebelum W.A Ke Saya Kok Larasnya Pendek Apa Bisa Dipanjang Nah Ini Udah Panjang 65 cm Kurang Lebih Ya Teman Seperti Itu Untuk Penyetel Power Nah Ini Power Ada Disini Kalian Bisa Kalau Mau Maju Diputer Ke Belakang Sini Kalau Pengen Agak Irit Diputer Ke Sebelah Depan Oke Mantap Sekali Ya Teman Teman Nah Untuk Unit Effect Impact Ini Rail Telescope Menggunakan Rail Picard Ini Juga Ya Teman Teman Nah Ini Rail OD22 Rail Picard Ini Disamping Samping Sini Pun Juga Ada Buat Pemasangan Center Itu Dia Sedikit Spek Dari Unisna Penang Efek Impact Ini Oke Kalau Pengen Beli Unit Ini Harganya Teman Teman Ini Harganya Cukup Kalau Pengen Beli Unit Cukup 7.500.000 Rupiah Saja Kalian Dapat Bonus Tali Sedang Pengen Peluru Tes Pertam Sama SD Guys Kalau Beli Paket Full Set Ini Harganya Cukup 8.550.000 Rupiah Saja Kalian Dapat Taban Kalian 40 Dan Juga Free Peluru Satu Kalian Cocok Harganya Cukup 8.550.000 Rupiah Saja Oke Mantap Sekali Itu Dia Sedikit Spek Dan Juga Harga Dari Unisna Panangin Efek Impact Ini Terima Kasih Oke Teman Teman Itu Dia Sedikit Spek Dan Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Terima Kasih Atas 100.000 Subscriber Terima Kasih Saya Rizky Jambul Pamit Untuk Hire Dulu Assalamualaikum Aram Salam Satu Laras Salam Satu B Salam Cedor Dari CVS Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Sodor Terima Sampai 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 Sampai